Nah ini adalah gambaran secara umum sahabat-sahabat sekalian dari mulai ini perjanjian lama sebelum salib dan perjanjian baru setelah salib jadi banyak kejadian-kejadian yang ada nah dimana Yesus turun waktu di bumi itu ada Baik Suci Allah yang sudah ada di kota Jerusalem kemudian dia juga didumbuatkan oleh zaman Nabi-Nabi sudah mendubuatkan dia dan di tahun 30 itu sudah disebut zaman akhir tahun 30-30 waktu Yesus turun ke bumi waktu Yesus turun ke bumi sampai dengan zaman sebelum kehancuran Baik Suci Allah itu semua disebut adalah zaman akhir dan akhir zaman itu terjadi peperangan antara tahun 66 sampai tahun 73 nah di tahun 70 itu kehancuran Baik Suci Allah nah inilah sebetulnya konteks akhir zaman nah akhir zaman apa? bukan dunia ini kiamat tapi mengakhiri hukumnya Musa mengakhiri korban semelian karena Baik Suci Allah adalah pusat kehidupan bangsa Yahudi inilah apa namanya kiblatnya bangsa Yahudi jadi sebetulnya secara diura secara diura semuanya sudah terjadi di kayu salib sampai dengan Yesus bangkit pada hari ketiga itu tidak dimengerti oleh banyak orang terus kemudian Yesus terangkat dan terjadi pentakosta ya ingat juga ada tabir Baik Allah terbelah nah tidak dimengerti ini maka secara de facto Tuhan melakukannya melalui tangan bangsa Romawi maka terjadilah kehancuran Baik Suci Allah sebagai pusat kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu nah maka kalau di perjanjian lama itu adalah bayangan bayangan yang pertama ini yang perjanjian lama disebut yang pertama yaitu hukum Torah nah disinilah yang disebut langit pertama, bumi pertama maka PB itu adalah realita yaitu yang disebut yang kedua ya inilah yang disebut perjanjian yang baru zaman baru zaman kasih karunia yang disebut dengan langit baru, bumi baru nah inilah orang percaya pada saat itu disebut Baik Suci Allah Dalam Roh mulai tahun 70 Masih mereka mengenal bahwa mereka telah menjadi Baik Suci Allah Dalam Roh untuk dasar ayat-ayatnya bisa mengikuti video berikutnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.